Pemirsa motif pembunuhan di Kabupaten Bungo hingga pelaku memenggal kepala korban akhirnya terungkap. Ternyata pembunuhan sadis tersebut dilatar belakagi karena sakit hati. Setelah beberapa hari melakukan penyelidikan dan penyidikan, Polres Bungo Kamis Pagi 13 Juni 2024 menggelar konferensi pers tentang motif tersangka S membunuh korban pahman 29 tahun dengan sadis. Polres Bungo AKBP Singgi Hermawan mengatakan tersangka dan korban ternyata berteman dan juga tinggal di satu dusun, di dusun Rantau Mbacang, Kecamatan Tanah Sepenggalintas. Kemudian pelaku tega menghabisi nyawa korban karena sakit hati akibat sering disebut anak yatim piatu oleh korban. Sebelum mengeksekusi korban, ternyata tersangka dan korban hendak memperbaiki jam tangan korban. Namun di tengah perjalanan, mereka sepakat untuk minum tuak terlebih dahulu. Setelah itu mereka minum di dekat madrasah di dusun Rantau Mbacang. Dalam obrolan, korban kembali mengucapkan hal yang tidak disenangi oleh tersangka sehingga menyulut kemarahannya. Tersangka adalah sakit hati. Kenapa? Karena dibilangnya, kalau ini yatim piatu, tidak ada mama, tidak ada bapak. Ini diulang-ulang terus sama si korban. Memang kenyataannya pelaku ini ditinggal bapak ibunya atau orang tuanya, karena pelaku ini seringkali meresahkan orang tuanya, menggabekan momen. Untuk pasal yang tekan, kita 38, pembunuhan dan 365 ayat 3. Atas perbuatannya, tersangka akan dikenakan pasal 338 tentang pembunuhan dan 365 ayat 3, terancam kurungan penjara seumur hidup.